Menurut Munafri Arifudin, ini pertama kali dan sebuah kemajuan karena yang dipercayakan untuk menjalankan itu adalah teman-teman dari klub, kata Munafri. Berikut susunan struktur PT LIB yang baru. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liga Indonesia Baru, pada selasa tanggal 15 November 2022, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, menghasilkan susunan direksi dan komisaris LIB yang baru. Kursi Direktur Utama, Dirut, LIB kini diduduki oleh Ferry Paulus. Pria berusia 58 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai komisaris LIB. Saya dimintakan untuk membawa PT LIB memasuki satu dimensi yang baru menuju ke transformasi, dan memang biasanya di dalam koorporasi itu usia dari kepengurusan selama 5 tahun, dan direview setiap tahun oleh pemegang saham, Ujar Ferry Paulus Usairups. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, like dan share ke teman supporter lainnya. Pemegang saham LIB meliputi 18 klub Liga 1 dan PSSI. Sebanyak 99% adalah milik tim Liga 1, sementara 1% lagi punya PSSI. Tadi pemegang saham lengkap, 18 klub yang tidak hadir satu, persis solo. Kemudian 1% dari PSSI dikuasakan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga hadir, tutur Ferry Paulus. Berikut susunan struktur PT LIB yang baru, Direksi, Direktur Utama Ferry Paulus, Direktur Munafri Arifuddin, Direktur Operasional Sujarno, Komisaris, Komisaris Utama Juni Rahman, Anggota Komisaris Yabes Tanuri, Ponario Astaman, Ardian Rofi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, like dan share ke teman supporter lainnya. Menurut Munafri Arifuddin, ini pertama kali dan sebuah kemajuan karena yang dipercayakan untuk menjalankan itu adalah teman-teman dari klub, kata Munafri. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh klub sebagai pemegang saham atas amanah diberikan. Mungkin dari dasar pengalaman itulah, kami ini dipilih, dipercaya oleh teman untuk bisa jalankan liga ini. Sehingga Liga bergulir dan menyelesaikan Liga yang tertunda ini, tuturnya. Sebagai informasi Munafri Arifuddin merupakan mantan CEO PSM selama tujuh tahun dan saat ini digantikan oleh Sadikin Aksa. Sejarah berbicara tentang kita dan ku yakin kau pasti bisa rebut kembali ke jalan.